Halo teman-teman semuanya disini saya akan menunjukkan ketika teman-teman sedang melakukan instalasi dan mengalami permasalahan seperti ini oke, ini terjadi karena sistem booting yang kita bikin itu berbeda dengan tabel partisi dari hard disk yang kita pasang atau yang mau kita install oke caranya sangat simple kita bisa menggunakan cmd untuk mengubahnya pertama ini oke dulu kemudian pada keyboard shift f10 kita sudah masuk kemudian ketikan disk part disk part seperti ini disk part oke, kemudian kita masuk ke disk disk ini yang ditandai bintang artinya format disknya adalah gpt yaitu usb yang berisi windows yang akan kita install jadi kita harus menyamakan disk 0 ke format gpt caranya gampang pertama-tama pilih dulu disknya dengan perintah selek disk selek disk 0 sorry tambahkan dengan disk keberapa ya selek disk 0 oke disk 0 sekarang sudah diseleksi selanjutnya kita harus bersihkan dulu semua yang ada di disk dengan cara clean oke sudah di cleaning kemudian kita ketikan perintah convert gpt convert gpt oke nah sekarang hard disk sudah sukses di convert menjadi format tabel gpt oke sekarang coba kita cek kembali ke list disk ya ini sudah dua-duanya sudah sama ya artinya sekarang windows yang akan kita install yang ada di usb ini itu sudah bisa di install di hard disk karena format hard disknya sudah sama yaitu gpt sekarang exit oke kita close nah kita coba refresh ya ya